Halo saudaraku, semoga sehat selalu Salam pecinta ternak, salam satu hobi, salam satu frekuensi Semoga saudaraku sehat gimana pun berada Jumpa lagi di channel saya, Ternak Mendala Hari ini saya akan mereview sapi Kalau kemarin mereview kambing, hari ini mereview sapi Ilmu jitu apa di trik kandangnya Bapak Rosit ini dikandangnya Bapak Rosit Jadi dikandangnya Bapak Rosit Jadi ilmu apa yang akan kita dapatkan di sini Sapinya gemuk-gemuk teman Jantannya super, gemuk betul jantannya Nah kita langsung ke naras sumbernya Bapak Rosit Nah ini Bapak Rosit lagi ngasih makan ternaknya Gimana Pak Rosit? Ternak sapi ini selama berapa tahun? Ini selama berapa ya? Dua setengah lah Dua setengah tahun? Dua setengah tahun Ini khusus jantan semua apa? Ada betinanya Pak? Jantan semua Khusus bergembukannya? Ah, betinanya itu Oh, punya anak saya Oh ini rencana kasih mau akannya Pak ya? Iya mau kasih makan Akannya cuma rumput kayak gini aja sapi? Rumput sama daum singkong Oh tapi kok sapinya gemuk-gemuk betul Pak ini Pak? Ini ada suatu yang superan ini Pak Ini sapi Lemosin metal sebagian ya Pak ya? Iya Kok senang pelihara sapi seperti ini Pak? Senang sapi Bali? Apa lebih menguntungkan seperti ini? Nah Kira-kira ya gitulah Seperti berbagai anu ya Petani itu cari untung Oh untungnya Jadi lebih untung sapi metalan sapi ini ya? Daripada sapi Bali ya? Enggak pelihara sapi Bali Pak ya? Enggak, enggak sapi Bali Kalau untuk pakannya khusus rumput aja sama daun ini? Batang singkong kayaknya? Rumput sama daun singkong Batang singkong Batang singkong aja? Enggak ada campuran sentrat? Enggak ada Tapi super-super seperti sapinya ini? Khusus Kalau untuk pemilihan bibit jantan itu yang bagus gimana Pak? Kalau metoro bibit itu ya Delimusin atau anu Apa itu? Namanya? Metalan? Metalan Jadi yang sukuran itu Penurut bapak kakinya bagus Atau gimana badannya lebar Enggak bukan seperti itu Pak? Kalau nyari itu ya? Ya cari yang badannya bagus Kakinya juga ya bagus Oh jadi itu mempengaruhi cepat pertumbuhan Enggak, pertumbuhan Kok enggak mau sistem branding Pak? Senang sistem pengemukan? Enggak Sistem pengemukan itu kan Lebih cepat cari wangnya? Lebih cepat cari wangnya Oh daripada yang ini Pak ya? Bapak yang namanya sistem branding ya? Ya Malah cepat seperti ini Kalau ini dari modal berapa Biasanya jual berapa bulan Pak? Biasanya seperti itu Biasanya itu Empat bulan itu udah dijual Oh empat bulan udah dijual Jadi bibitan berapa Pak? Harganya kemarin itu Sekitar 16-17 Oh 16-17 Kalau bisa bongkar Berapa selama 4 bulan? Berapa selama 4 bulan? Selama 4 bulan itu Kira-kira ya 20-22 Oh berarti modal berapa tadi? 16-17 16-17 Sampai di 20 juta Mantap juga ini Pak Hasilnya juga bagus juga ya? Ya hasilnya ya gitulah lumayan Nah itu teman-teman Jadi modalnya 16-17 ini Model berbongkannya Terus Dikembangin selama 4 bulan Bisa diangkat 20 juta Sampai 22 juta Mantap hasilnya Kalau untuk pakannya sendiri Cuma daun singkong Sama bantang singkong Sama rumput aja Tapi sapinya bagus-bagus Emang kualitas bibitan Menjamin untuk ini ya Perbongkannya bagus Bibitannya bagus Hasilnya juga bagus Kalau untuk modal kandangnya Kandangnya bagus betul Pak Rapi Kandangnya Kandangnya berapa Pak? Kalau modal kandang itu Sekitar 6 jutaanan 6 jutaan? Kandangnya sebagus ini 6 juta? Iya 6 juta Mantap juga ya Itu bahan sendiri apa Memang kandangnya aja Ano ini Apa cuma tenaganya aja Bukan seperti itu Ya Berikut kayu-kayu Ya berikut tanu semuanya Oh jadi 6 jutaan itu Udah semuanya? Iya semuanya Bagus betul Jadi 6 jutaan sudah punya kandang sapi Sebagus Seperti ini Katanya Bapak Rosit Sapi metal limosin Kalau untuk obat-obatan Sakit Belum pernah sakit Belum pernah Jadi selama ternak ini Selama ternak Belum pernah sakit Berapa tahun Pak ada ternak tadi? 2 tahun setengah? 2 tahun setengah 2 tahun setengah Sudah berapa? Yang kemarin itu Saya modal 14 Bisa mencapai 25 14 sampai 25? Dulu Dulu Di pelihara berapa bulan? Sekitar 4 bulan 4 bulan? Tapi sekarang kan Tangan sapi akan turun Harganya Oh jadi Kok bisa dapat harga segitu Pak? Apa jualnya atau gimana? Enggak Pak Itu kan harganya naik Oh pas harganya naik Harganya naik Oh pernah sampai di harga segitu ya? Dari 14 sampai di 25 Mantep 11 juta sendiri Untung aja teman-teman Iya Di sincera penggemukan kayak gini Memang kadang ya untung Kadang untung Kadang ya Enggak Kalau gak untungnya gimana Pak Kalau saya nenggak Untungnya itu harga Harga Oh jadi tergantung pasaran harga ya? Pasaran Oh harganya bagus Ya bagus Kalau harganya bagus Bagus Dulu itu saya Jual sama Nanto itu ya 2 Anupayut 50 2 sampai 50 juta Itu bibitan modal berapa itu? Modal 32 32 Oh 32 juta Mantep juga ya Hasilnya gede juga Mungkin itu sih Anupayut pengembungan ya Kehutungannya Dengan pakan sederhana Makannya cuma ya ini Rumput sama Dalbingkok Itu ilmu Di kandang Bapak Rosit Jadi ilmunya gak ada yang istimewa Teman-teman Cuma pakan Pakannya ada Rumput sama ini aja Batang singkong Dan daun singkong Yang penting pilihan bibit Untuknya kuncinya Pilihan bibit yang bagus Menghasilkan Kualitas yang bagus Seperti itu Kalau modal kandangnya 6 juta Kalau ternak sapinya Dulu modal pertama berapa Kandang sapinya? Modal sapinya Sapinya berapa modalnya? Dulu Yang ini Yang pertama Yang pertama 32 Terus payu 50 Yang ini modal Berapa? Ini Ini 24 Itu 21 Ini 30 Ini modal 50 Tapi sudah Perkembangan dari yang kemarin Kalau dulu kan Sapi Agak lumayan Mungkin itu Sedara Dikit banyak informasi Yang saya dapatkan Di kandangnya Bapak Rosit Kalau untuk kandangnya Modalnya 6 juta Dulu berawal dari 32 juta Sekarang sudah jadi banyak Mungkin sudah disupanya Yang dijual Karena beliau ini 4 bulan sekali Sudah panen 4 bulan sekali Panen ya Itu hasilnya Pernah dapat Hasil sampai 14 juta Ya teman-teman Mungkin itu sedikit banyak Informasi yang lain Gak ada Kayak informasi Obat-obatan Beliau terang-terangnya Jarang sakit sih teman-teman Makanya jarang Pake obat-obatan Kalau untuk hasilnya Tendiri Saya tadi Udah ada di video Saudara semuanya Bisa menyaksikan Mungkin itu sedikit banyak Informasi yang saya dapatkan Terima kasih telah menyaksikan video saya Saya Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.